Fujianti Utami Putri alias Fuji lagi-lagi menjadi sorotan caren delano. Pasalnya pose cantik serba putih di photoshop terbaru konsisten tampilkan pesona cute. Belum lama ini Fuji menjalani sesi pemotretan bersama fotografer Aldo Sinatra. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fuji Fujianti Utami Putri atau yang karib di sapa Fuji menunjukkan gayanya saat menggunakan transportasi umum. Gaya saat naik kereta tuai sorotan. Lewat akun Instagram pribadinya, Fuji sempat menunjukkan momen ketika dirinya jalan bersama sang sahabat Cindy Tania. Keduanya diduga pergi ke Bandung naik kereta api. Dalam sebuah foto, terlihat sosok Fuji yang memakai atasan lengan panjang yang dipadukan dengan celana denim bergaya gombro. Saat itu, adik Fadli Faisal tersebut juga memakai topi dan masker untuk menutupi bagian wajahnya. Sementara itu untuk alas kakinya, Fuji memilih sneaker suarna putih. Sementara atas jinjingnya ditempatkan dirak. Dengan outfit itu, ia berpose di dalam gerbong kereta tanpa memperlihatkan wajah. Hanya terlihat sosoknya yang berdiri sambil memainkan ponsel. Gaya Fuji itu sontak jadi bahasan setelah dibagikan akun Al-Fuji Vifasyon. Ada yang kepincut dengan pilihan baju Fuji. Cuti cantik amat, kata netizen. Kalau dibawa Fuji jadi mewah, sahut yang lain. Itu jiansnya cakep, tulis netizen. Bukan tanpa sebab dikomentari, ternyata aksesori yang dipakai Fuji saat naik kereta harganya menembus jutaan rupiah. Topi hitam yang dipakai selebgram berusia 21 tahun itu adalah keluaran MLB seri multi logo unstructured ball cap yang dibanderol dengan harga RP1, 2 juta. Sementara itu, tas putih yang dibawa Fuji ialah Varsity Jaguar Square Solder Bag La Dodger Sehara RP2, 8 juta. Jadi harga aksesori yang dipakainya menembus RP4 juta, selain itu alias Masait dituding mengalami gangguan mental attention deficit hyperactivity disorder alias ADHD. Hal ini bermula saat istri Tarik Halilintar itu tampak mudah teralihkan. Pada video yang diunggah akun TikTok inilah aku 91, tampak kumpulan video yang tengah berbicang namun terpotong saat dirinya salah fokus dengan sekitarnya. Pertama saat alias berada di podcast Denny Sumargo di mana di tengah-tengah ia berbincang alias tiba-tiba membahas ikan di akwarium milik suami Olivia Alan itu. Kedua saat berbincang dengan Rosa, lagi-lagi alias sedang berbicara namun terpotong lantaran dirinya salah fokus dengan stiker AHA. Pada konten tersebut, Tarik bahkan berkomentar seolah mengamini istrinya mengalami ADHD. My ADHD Kutesi Wife, tulis Tarik. Sebelumnya mantan kekasih Tarik, Fujiyanti Utami Putri juga mengaku mengalami ADHD. Pada akhir 2023 lalu, Fuji secara rebuka dia mengalami ADHD dan telah di bawah penangan psikiater. Jadi ya gue ceritain ajalah ya, kan bukan aib ini. Nggak, jadikan gue.